Kita ke informasi lain pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM memanggil perwakilan TikTok untuk meminta penjelasan terkait Projek S di Indonesia. Dan pertemuan dengan TikTok didasari oleh aduan pelaku usaha terkait produk impor yang membajeri TikTok Shop dengan harga yang jauh lebih murah. Kementerian Koperasi dan UKM memanggil perwakilan TikTok untuk meminta penjelasan terkait Projek S di Indonesia. Isu Projek S yang berpotensi merugikan UMKM ini bahkan sudah disoroti oleh Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, Projek S merupakan platform di mana perusahaan bisa menjual langsung barang dagangannya yang didatangkan dari Tiongkok. Staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif Vicky Satari menyatakan, pertemuan dengan TikTok didasari adanya temuan dan aduan pelaku usaha terkait produk impor yang membajeri TikTok Shop dengan harga yang jauh lebih murah. Yang perlu saya sampaikan teman-teman media ini adalah upaya komunikasi, konfirmasi dan juga klarifikasi yang bertujuan untuk memastikan kepentingan pelaku UMKM sesuai dengan arahan Bapak Presiden sejak tahun lalu terkait dengan proteksi UMKM lokal, proteksi platform lokal, proteksi konsumen Indonesia ini diprioritaskan. Potensi ekonomi digital Indonesia diberi 400 triliun di tahun 2030 berdasarkan report dari Google Temasek Bain ini kita ingin pastikan kembali kepada pelaku UMKM lokal. Selain itu Kemenkop UKM juga mendorong percepatan revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan melalui elektronik seperti aturan harga batas 100 dolar ke bawah tidak dikenakan tarif biaya masuk dan pajak dalam impor. Termasuk aturan hybrid marketplace dan retail online tidak boleh melakukan mengagregasi produk lokal melalui nomor induk usaha. Dari Jakarta, Devir Mwansyah, IDX Channel. TikTok Indonesia angkat bicara terkait bisnis proyek S-Tiktok yang dipandang merusak pasar UKM dengan serbuan barang impor di tanah air. Head of Communication of TikTok Indonesia, Anggini Setiawan memastikan sejak diluncurkan TikTok Shop di Indonesia pihaknya tidak akan membuka bisnis lintas batas di Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung UMKM lokal di tanah air. Terkait isu yang beredar, Anggini memastikan pihaknya menjual 100% produk lokal yang terdaftar melalui verifikasi KTP atau paspor sehingga pihaknya tidak menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang berkompetisi dengan penjual di tanah air. Hal ini mengingat pihaknya melihat pasar yang berbeda di setiap negara. Berdasarkan TikTok Indonesia, datanya saat ini terdapat 2 juta UMKM yang terdaftar untuk berjualan di TikTok Shop. Dengan langkah ini TikTok diyakini mampu mendukung target pemerintah untuk mendorong 30 juta UMKM masuk ke pasar digital hingga tahun 2023. Sejak pertama kali kami meluncurkan TikTok Shop di Indonesia itu kurang lebih 2 tahun yang lalu, betul usianya masih sangat muda kami memutuskan untuk tidak membuka bisnis cross border atau bisnis lintas batas di Indonesia dan ini merupakan komitmen kami yang memang gunanya adalah untuk mendukung UMKM yang ada di Indonesia. Nah nomor 2, disini juga ingin kami luruskan sekali lagi beberapa misinformasi ataupun juga pemberitaan yang sudah beredar tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia dan kami senang sekali akhirnya hari ini hal tersebut bisa kami sampaikan langsung kepada Kementerian Koperasi dan juga UMKM. Kemudian yang kedua kami sampaikan juga kami tidak punya niatan untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau untuk menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual lokal di Indonesia.